Kalo nyong? Kalo nyong aku. Nyong aku, di nyong. A nyong Oseo dong. Bukankah. Aki-aki mesen permen pake paket. Juga bilang gitu ya? Harganya berapa? 100 perah. Oke. Merekan mesen nyong Aki-aki ini... ...pake mesen permen pake segala online. Kalau matlompat, akhirnya jeblos. Ternyata itu bawahnya. Lobang Sepitung. Bener, sumpah. selamat menikmati saya udah diundang disini, terima kasih banyak nana memang ngilin apa nih, om? jangan om, saya belum menemujiin, gak tau lah tapi usianya berapa? saya 29 oh gak sih abang lah rumah bro di umur kita beda 3 tahun doang tapi nama benerannya apa ya? Muhammad Sofyan kenapa diganti? sebenernya bukan diganti, kemauan kita emang dulu saya kecil bader, Raska oke saya pernah main hujanan di TK gitu, ubinnya tuh licin kebeledak bibir saya awalnya jeding kan dipanggil monyong, monyong, monyong gitu jadi karena lantar masih orang Jawa dipanggilnya inyong sampe guru pun saya sekolah dipanggil inyong guru juga? ya Allah itu penggulian gak sih? gak sih? tapi sekarang nama itu jadi nama panggung saya jadi bawa berkah dah jadi kita berdapat kerjaan karena lah nama itu juga akhirnya tapi gak mau diganti gak pake nama yang bener yang anda kayaknya gak pantes sih nama cakep kayaknya deh orang juga taunya tuh inyong kan orang Jawa kan? kalau di Tegal tuh dipanggil nyong-nyong itu aku bahasanya artinya tuh aku gitu oh kita pernah belajar? ngapak? oh iya ngapak kita pernah belajar? kok belajar itu? sama Kadesi ngapak? nah iya bener kampungnya Desi tuh panggilan nyong-koe gitu kan nyong-koe lupa kan? shorter memory loss emang dia tuh kalau itu tuh bahasa Jawa lapar kalau di bahasa Betawi itu kelantih kalau nyong? kalau nyong aku nyong aku jadinya A nyong A nyang O seo doang gitu bukan kalau ini kan ada I-nya ada A-nya makanya inyong tuh aku sebenarnya nyong, inyong kalau di Jawa tuh aku gitu berarti Bang Inyong tuh sekarang apa sih? pelawak ya? kalau sekarang udah kerjaannya iya ngelawak bener dari dulu juga sebenarnya lenong saya tuh lenong oh sama kayak Kak Umi kalau Kak Umi kan ini sanggar dia tuh dilatih buat gimana caranya ngelucu kalau saya tuh belajarnya langsung di panggung gak pake diajarin jadi tau nyong tar lu jadi ini bapaknya si ini emangnya yang ini udah terserah kita yang penting kita pake alur ceritanya doang ngelucunya ya sendiri bagaimana caranya ngelucu gitu susah banget ya? kayaknya lebih susah improve ya? gak punya script? iya script-up tuh cuman omongan doang gak ditulis enggak kayak begitu tapi gak pernah mau coba kayak stand-up comedian pengen nyoba tapi gak pernah udah-udah pernah sih nyoba ngerasanya kayaknya saya masih terbiasa ada lawan main kalau stand-up pun sendiri kan kita ngeritain bikin orang tuh kayak berhayal gitu yang kita ceritain gitu kan nah itu saya emang lagi belajar itu oke jadi lebih suka ada kayak orang yang untuk tepakan kayak gitu iya bener oh beda ya pelawak sama stand-up comedian? iya kayaknya sebenernya sih tujuannya sama bikin orang ketawa kan cuman kayaknya bedanya kalau ke stand-up comedian itu kita bikin cerita kan iya kalau di ngelawak sketsa gitu kan kita udah nerima cerita kan jadi kita cuman nyari jokes-jokesnya aja gitu tapi di sketsa itu gak pernah bikin jokesnya kayak tulis jokesnya sebelum tulis biasanya kita nulis juga tapi sedikit gak kayak anak stand-up anak stand-up kan satu cerita kalau kita tuh paling bikin cuman set-up langsung punchline set-up punchline gitu oke terus ke punchline itunya itunya improv iya kadang improv gitu emang awalnya niat jadi pelawak gitu om? niat sih enggak tapi pengen ada oke dari kecil? iya dari SMP dah karena kan kita sebenernya ngelawak tuh dasarnya ada di tongkrongan sebenernya kalau menurut saya itu nongkrong ada temen lucu kita jadi ngikut lucu gitu awalnya tuh cuman pengen kayaknya enak ya kerja tuh bikin orang ketawa terus dibayar oh ya bener dulu tuh gitu pengennya seru ya? seru bener gak sekarang? alhamdulillah seru sekali walaupun matang ngantuk tiap hari kalau mau jadi aktor kayak aktor komedi atau apa? mau gak? mau-mau aja tapi itu harus menghapal kan? menghapal si skrip atau naskahnya kan? nah itu yang saya pelajarin juga saya orang yang kagak bisa ngapal sama? oke maaf ya? apalagi ya aku narah juga kita semuanya ini yang bisa susah banget ngapal tuh bener gak? makanya sebenernya kalau buat belajar ngapal tuh stand up udah paling bener banget itu karena dia ngapalnya wah keren banget orang stand up tuh emang ada les-lesannya gitu ya? enggak sih paling komut ada tuh anak stand up biasanya komut komedi body gitu jadi kita konsultasi ke anak-anak stand up yang udah lebih senior kita tanya kita punya keluh kesah apa nih? saya punya keluh kesah ini bang enaknya dibikin cerita apa ya? gitu paling gitu dulu harus kayak gitu oh iya Allah ceritanya dari keluh kesah udah juga ya? keluh kesah emang kalau sketsa sebenarnya ada sekolahnya enggak? sketsa biasanya kalau sketsa tuh hampir sama kayak sanggar oke kalau mau sekolahnya tuh sanggar jadi dilatih gimana caranya ngomong di depan orang banyak mimik muka kan kayak gitu kan? jadi kayak drama iya kayak sama kayak drama oke oke kan om terkenalnya dari lucu-lucunya di tiktok kan? di sosial media iya itu startnya kapan? 2017 ya? iya saya mulai konten tuh bikin konten dulu belum ada tiktok dulu instagram gue sama facebook dulu taruhnya di instagram dan facebook iya jadi dulu tuh saya bukan sekarang kan orang taunya saya tuh ngomel-ngomel sendiri kan? dulu tuh saya bikinnya sketsa oh oke tapi enggak sama orang lain saya doang sendiri saya bikin dua karakter oke oh yang kayak sekarang lagi ini ya sekarang enggak bikin kayak gitu lagi enggak kemakan konten kayak gitu iya maksudnya viewer saya dikit banget tapi sekarang kan ada banyak banget ada mungkin ya kalau tiktok nih kalau kita awalnya udah ngoceh-ngoceh terus fp kayaknya udah itu aja kayaknya gitu soalnya di instagram saya enggak naik-naik disitu pas di tiktok saya bikin ngoceh sendiri baru naik bisa contohin kita enggak? kayak gimana? misalnya nih bini tiap hari paket mulu ya dia mesen paket ntar yang kenal ini laki nih terus lo beliin apa aja tiap hari bihan dia lo beliin nasi kaget lo beli lo makan apa lo makanin? bihan dia lo makanin tiap hari gue entah ganti besok beli daster besok beli gamis tiap hari gue entah ganti lo pakaian lo kayak barong say gitu kayak gitu jadi seakan-akan ada bini say aja padahal emang enggak ada aku merasa tertampar aku gitu lagi beli paket-paket nah itu yang saya angkat tuh relate-nya relate-nya orang luksia yang ngerasain gitu cuman kalau ceweknya tuh kayak ini misalnya bang beras mana ini udah abis misalnya gitu kan duit udah tinggal 5.000 mau beli apa? ya lo beli apa kayak beli sana terigu lo goreng tuh lo campurin pake kol pake apa biar jadi bakwan lo yang lo beli tiap hari tibang bedak sih lo mau apain tuh bedak lo mau kukus jadi bolu kayak gitu tapi itu semua videonya idenya dari mana sih? sendiri ide sendiri Aska kita kan hidup di lingkungan ya masih perkampungan kalau saya jadi kadang ada misalnya bini sama laki lagi berantem nih di depan kita kita kan cuma bisa dengerin ya nah kadang itu kita angkat ceritanya ada yang lagi berantem terus ditulis kita ingetin aja sih kita ingetin gitu dia berantem karena apa gitu kan terus paling kita cari ya kelucuannya gitu ya Allah om berarti banyak nih cerita-cerita rumah tangga orang lain banget tapi untungnya orang yang saya ceritain itu pisahnya pada gak tau karena dia gak ngerti main instagram tiktok kamu ngerti ini yang tersindir dong tadi yang nonton tuh sebentar ini aku karena orang Betawi tuh marahnya sebenarnya lucu dia marah bener nih tapi lucu misalnya bocah kagak kagak mandi-mandi udah sore udah anu lu pulang gak gak? lu liat tuh leher lu udah kalung daki mulu kalau mendaki mendaki padahal dia bener marah tapi ada aja yang diomong itu yang bikin kita lucu marahnya dia aja kadang kalau orang yang ngeliat baru kok lucu ya padahal dia lagi marah itu anaknya gak ketawa ya anak mah udah gak bakal ketawa dia udah pasti sakut aja cuma kalau orang lain yang ngeliat pasti ketawa gitu dengernya tapi berarti sebenarnya orang Betawi itu udah bakat-bakat komedian ya sebenarnya mereka kan suka bikin-bikin phrase baru kayak padahal artinya ini iya bener bener iya kan iya misalnya nih aska sama nada ke rumah saya misalnya ya terus ditawarin ntar sama emas saya misalnya gini aska nada udah makan belum? no makan gih tesi oke no makan gih sendok oke makan gih nyendok kan menurut kita kita disuruh makan gida ngambil sendiri nyendok ntar kalau kita udah ngambil nih ya mak makan mak lah sama suruh makan lah tadi nyum makan lah kan gue bilang makan no sendok sendok ya mau makan jangan nasi gitu artinya tuh beda-beda kayak aska minjem motor dong buat apa? buat beli beras kan pikiran kita dia naik motor kita beli beras kagak tentunya motor kita beli beras jadi tiap hari ini tebak-tebak ada kata baik baik kan yang kita tahu sembuh ya baik tuh baik misalnya orang sakit sakit baik berarti dia udah sembuh kadang ada nih nenek-nenek nenek-nenek gendong bocah bocah kecil gini set ntar ada nih nyeltuk nih aki-aki depan dia eh bocah sakit digendong-gendong baik kita kan lah berarti bocah kalau sakit gak usah pake dibawa ke dokter digendong-gendong aja baik iya padahal kagak kalau baik itu bahasa Betawi artinya aja bocah kecil sakit digendong-gendong aja iya ribet banget iya makanya sih bilang kudu-kudu teges dengan orang Betawi kan orang ngomongnya cepet iya bocah kecil digendong-gendong baik lah bocah kecil digendong-gendong baik orang mau bawa ke rumah sakit gitu maksudnya tuh aku mikir sih tadi yang bakal benar-benar bingung barusan Betawi banyak ya Allah kenapa sih barusan Betawi tuh banyak banyak banget oke satu lagi coba kita apalagi makan ntar nih ada nih Aki-Aki ngomong gini kalau makan jangan nyari ikan ya maksud kita kalau makan launnya yang ada disitu aja jangan nyari ikan ini maksud kita nih tapi kalau kata bapak saya kalau makan jangan nyari ikan ngeri basah ya kan kalau nyari ikan dikali basah dong kita makan sambil nyari ikan maksud dia kadang becadanya begitu bikin kita bingung ngerti gak aku ngerti cuman ha kenapa ya kan emang becadanya ada aja kayak bahasa Betawi tuh kayak bahasa Indonesia yang diacakadul ya apa ya banyak buat artinya bener gak kalau salah bingung kita bingung-bingung akan pikir kalian pergi ambil nah iya bener padahal ya iya kita makan anggap ya emang udah ada tahu doang metempe kita ngapain nyari ikan orang gak ada ikannya kan gitu ya wah nanda sih kalau untuk orang yang sebagai orang lemot sih gak akan ngerti saya juga kadang gagal ngerti karena menurut kita dia ngomong serius gak bisa bedain gue cacau serius makanya saya bilang dia ngomel aja kita nyangkanya bercanda kalau dia bercanda kita nyangkanya dia bener tapi waktu kecil emang kan juga sedikit nakal bener bader kaget bisa diem itu kalau kata orang Betawi orang Bunting nyidamnya jangan dikasih makan lindung bentar aku gak ngerti aku juga gak ngerti bentar lindung apa lindung tuh kan licin kalau itu tatum dia memang susah kan belut belut oh iya gak ngerti belut 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 tuh kalau dipegang licin nah maksudnya jangan makan lindung takut anaknya gesit kaget bisa diem oke oh berarti bunda dulu nyidamnya belut begitu kadang memang kesaking badernya saya dulu saya pernah yang namanya bulan puasa begini nih masangin kodok petasan oh iya ya om untuk kenapa jadi saya tuh dulu kecil mainnya sama yang tua-tua aska jadi gampang disuruh-suruh mau aja gitu disuruh-suruh oke lu berani gak masang petasan lu berani sebelum itu lu disana di mulut kodok di mulut kodok iya berani gak lu di lu berani katanya sini gua berani ditangkap sama dia kodok masukin gitu kan set jangan untuk kodok di jalan gitu kan dia mati saya pernah main main di lapangan bola kan lapangan bola kan banyak rumput-rumput yang tinggi alang-alang namanya rumput yang tinggi-tinggi kita main korek nih main korek niatnya buat cuman bakar sampah yang ada di lapangan biar bersih udah dibilangin kita sama abang-abang kita nih lu kalau nabun nabun tuh bakar sampah lu kalau nabun jadi alang-alang kalau tadi begitu iya udah iya-iya doang namanya bocah kita bakar nih sampah set angin kan kalau di lapangan kan gak ada yang ngelirin tuh angin ya lu lakkan aja kenceng ketiup angin lu nyamber ke rumput-rumput yang kering selapangan kebakar kamu sayang kamu sayang biar kalian mau bandel saya gak gak ngerti kalau dibilangin aku masih pikirin kodoknya cuman kayak gak lucu gak lucu bener iya emang gak lucu bener cuman tapi tapi kasihan kakak cuman jalan jalan iya 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 emang kalau sekarang maksudnya kasihan dulu mau kan kecil kagak gak ya kagak ada kepikiran kesitu dia juga kakak kepikiran kesitu dia cuman ngeliat lucu enggak aku kepikiran tapi masih lucu iya sih kalau korang mak kasihan nah kalau nada mak askak paling nakal waktu kecil ngapain ya coba nada aja duduk ngapain ya nah gak nakal gak nakal gak tau pasti ada nakal kan iya ada ngapain oh tau gak kalau gak tau ya mungkin di komplek aku doang jadi di komplek aku ada kayak kita mainnya tuh kan kompleknya kecil banget paling kan cuma 6 rumah gitu lalu ada pager itu kita main kan nah itu di ujung-ujungnya ada kayak keran keran air keran kotor kan oh iya nah itu nada tuh sering keramas-keramasan kan ceritanya salon-salonan oh main disitu iya terus terus rambut nada kadang ada suka ada masuk lumut lumut iya abis itu sebagai sampo nya kita taro slime di rambut terus pada lengket itu sekali itu sekarang takut ada gunting iya rambutnya karena gak bisa di itu terus selama berapa tahun gitu jadi nada di depan sini ada satu rambut yang gini sendiri jadi keriting iya cuma ini mah itu nakal itu bukan nakal kan itu cuma baru aja nakal kan nakal konyol ini kapan itu saat aku 7 oke 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 kalau Aski apa nakal lo paling nakal apa kenapa aku mau apa ya apa ya aku gak pernah aku gak pernah gak ada kenakalan kalau yang nakal-nakal mah kayak papa juga udah tau gitu iya sih iya kan kalau semua yang nakal papa tau aku mungkin pernah satu kali kayak di waktu SD karena aku kan gak pernah jadi kayak orang bully aku gak pernah kayak gitu tapi kalau aku kayak lihat orang yang sedikit bully atau yang gak suka kayak gitu aku mungkin sedikit kayak lakukan sesuatu marah gitu apa dia parah ngapain ngapain orang itu paling parah cokek enggak aku pernah banting sedikit kayak banting mungkin kayak banting dia kebawah terus kayak duduk di kepala dia karena kesel ya karena kesel itu lu berarti nakalnya mau bilang temen ya iya terus kayak glassesnya apa kayak break apa tuh glassesnya break pecah kayak gitu broke kakak tau gak sih tenaga kakak kan segede gini iya tapi itu kan waktu SD lihat gak waktu waktu SD kecil banget tapi kadang saya juga sering begitu kalau ngeliat temen yang di jolimin gitu yang dibully emang ada agar seran itu bukan nakal itu cuma membela orang iya oh ngede dulu dibully ngade gitu awal ada yang gak ada temen ini karena tolongin teman aku kalau seni selain yang dimasang kodok pada tau sepiteng gak? apa? tapi septic tank oh iya tau yang pup semua sih bener saya awal nih puasa lagi nih kenapa semuanya jaman puas kalau dulu nih saya waktu jaman kecil kalau momen puasa tuh permainan ada aja pasti main petasan saya awalnya di ini apa kayak ada material dekat rumah saya tuh material seksi tuh saya udah bilangin sama bapak saya mau kemana loh saya mau ke material mau ngapain main petasan bebay banyak lubang pikiran saya kan paling lubang-lubang apa sih lubang-lubang gitu lubang-lubang jeblokan air pikiran saya kan bebay aja bebay hati-hati hati-hati lu disono banyak lubang gitu pikiran saya paling lubang apa gitu ya saya main petasan saya bertiga tuh temen saya yang dua lagi main petasan saya ngeliat pon rambutan nih rambutannya merah banget wah enak banget kata saya nih punya kecil kan ya ngeliat apa aja lapar saya parahnya pon rambutan saya rambit gitu lompat-lompat ternyata pas pas di bawah saya tuh ada kayak asbes asbes genteng genteng asbes oke saya lompat-lompat akhirnya jeblos ternyata itu bawahnya lubang sepiteng sumpah itu lumayan tinggi segini saya tenggelam ada nih bener sumpah tapi untungnya kepala sama balok sama kayu jadi kan di di lubang terus kan kayu kayu baru kan inian asbes nah itu kayu ada yang gak patah banget cuman kayak masuk begitu doang nyangga saya tuh saya naik untungnya di kayu itu tuh saya baru teriak kan ya di atas sinyong kemana kok gak ada saya kan mangin dari lubang ya namanya oleh sama si boni le bon si inong ada ada suaranya orangnya kagak lu dimana kata dia gua di lubang lubang apa lubang tai akhirnya dia nyamperin udah begitu dia pake pengen anu pake pengen kayak di film-film nolongin gitu dia bilang jangan pake nolongin entah lu yang ada ngetarik juga dia bilang gitu terus bagaimana panggil bapak gua dipanggil dia tuh bapak saya habis lu bapak saya kesitu udah bawa-bawa tambang ikut tali tali bapak saya udah ikut tali di badan jadi dilempar ikut badan lu kayak tarsan bener lah diikat begitu baru-baru hitam segala macem nah udah air dituan aku minum dulu itu pasti yang mau ngomel pasti ibunya iya mama udah pasti ngomel semua orang pada ngomel orang sepinteng orang sampe jeblos kan dipandiin lah saya di pinggir jalan di muka saya digebok deh gitu pake selang kan orang kan pada lewat pinggir jalan ya masalah lagi orang lewat pake nanya saya pak maling apa katanya gue udah nyebur ke lobang pake disangka maling itu umur berapa umur berapa SD kali SD kelas 2 kelas 3 masih kecil lagi puasa mau ngambil itu sih namanya bocah kan apa aja deh dilakuin bocah minum air keran pernah gak minum air keran waktu puasa emang gak usah air keran air yang bener aja kalau mau di bocah dulu masih bocah dulu air keran iya waktu SD apa makan yang margarin margarin biar gak ketahuan karena itu doang yang kayak gak ada suaranya kalau aku ambil oh kalau saya emang agak begitu maksudnya kalau kalaupun batal puasa pinum air udah air bener iya kan iya kan daripada selesai kalau aku kalau aku mau puasa ya gak minum itu kan jadi ngomongnya bu nada mau cuci tangan ya cuci tangan oh iya pora-pora cuci tangan di iup airnya biasanya kalau udu kalau saya dulu begitu iya kan bocah dulu kan udu pora-pora udu sholat di ora pasar ditelan dia begitu kalau nada jatuh ke thai aku gak tolongin aku gak tolongin lagnya juga gak mungkin gak mungkin nada bisa nyebur di situ lah kan orang kaya sepitanya ketutup ya tapi ini nada caranya bisa nada tuh bisa aku aku sial gak tau gimana caranya tapi bisa sial gitu orang nada kayak lagi berdiri megang sesuatu aja itu sesuatu bisa jatuh iya gak ngapa-ngapain karena kan kalau jatuh misalnya kayak kenapa gitu kan enggak ngapa-ngapain diam berdiri yang kaya gitu kaya sial emang iya ada cuman jalan-jalan aja Zeus udah jatuh terus ke dalam tanya aku gak tolongin terus gimana aku tidak pergi itu telpon papa itu aku ngomong ini kan gaya kayak temennya kan iya 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 benar-benar bagaimana saya telpon papa masih ada handphonenya kan dengan banyak tahan iya tapi jangan enggak tau cuma enggak tolongin aja eh papa enggak tolongin iya papa juga enggak mungkin kakak kakak juga enggak sebenarnya nanti crew kita aja ada yang mau enggak lama kelamaan keburu kering nadanya keburu kering udah bunya gimana kalau bau saya lupa kalau lupa saya inget bau masih udah lupa pokoknya ini hitam aja udah jangan jangan sampai itu kakak jalan muntah kakak jalan muntah dia gampang muntah lagi orangnya gampang muntah tapi ini om sering dimarahin orang tua ya kalau gitu saya sering saya mak saya pernah nyobek-nyobek sepatu bola abang saya baru zaman dulu good idea kan kita namanya saya jadi ade ya punya abang kan pengen ngikut abang main kan resep gitu ya enak kayaknya gitu kan dilarang sama abang saya dijewerin saya awalnya nih dijewerin saya pulang nangis kan saya dendam dalam hati gue eh dalam hati saya saya dendam awas tuh ya udah dibikin nangis sama lu gue tiba main aja gak boleh gitu kan saya ngeliat nih di rak sepatu ada sepatu bola baru ntar sore saya tuh jadwal emang main bola tuh bareng abang saya saya sobek-sobek tuh sepatu pake gunting tinggal poolnya doang bawahnya doang terus saya sobek-sobek set sore kan saya ke lapangan main bola ya abang saya nyuruh ngambil sepatu nyong ambil sepatu kita sepatu yang mana ada sepatu baru terus saya udah takut ya waduh sepatu gimana sobek-sobek lagi di lewat sih gitu ya tapi mau gak mau kan harus ngambil saya ambil deh tuh saya bawa ke lapangan saya pake tuh patu saya kan saya main bola duluan saya saking takutnya itu main bola kepikiran tuh sepatu aduh bagaimana ya udah-udah di dia lagi di tangan dia udah saya lagi main dia ngejar saya tuh dari pinggir lapangan ampe keluar lapangan ampe rumah saya dikeja-keja gara-gara dia tau saya nyombek-nyombek abis saya digamparin di rumah dicubitin diimposin good idea itu abangnya yang kayak gitu iya yang namanya anak kecil gitu pengen ngikut kayaknya tuh resep banget main gitu kemasihannya berapa dulu dia tuh pokoknya saya masih SD dia tuh SMA kayaknya udah udah SMA dia udah SMA iya saya sobek-sobek pertanya oh kok gue pikiran gitu iya gak tau saya tuh bader banget bocah kecil maksudnya kalau udah disakitin gitu ya sama abang gitu dendamnya kayak kalau nada lakukan itu jangan jangan dibunuh dibunuh gak patut ditiru bocet-bunuh jangan oh dia robek-robek sepatu balet kunter dia orangnya gitu gak ngomong apa-apa terus dia bales jangan deh jangan gitu jangan ya aku cuma punya dua sepatu jangan aku tau pokoknya enggak di video ini kalau cek cuma ada dua kalau di channel aku cuma punya dua jangan beli sepatu loh kakasih-kakasih tapi sebelum Bang Inyong kayak sekarang dulu sempet kerja apa aja sih katanya kan beragam tuh kerja saya pernah jadi sales ban oke pernah jadi kurir kurir paket nganter-ngantrin paket oh oke sales ban saya tiba-tiba ngedapet berapa bulan ya gak nyampe setahun kayaknya udah kurang lebih setahun dah udah gak kuat saya jadi sales ban kenapa? soalnya saya kerja kan punya area area saya tuh bekasi oke nah pikiran saya nih awal masuk kerja saya kira tuh satu bekasi tuh salesnya banyak kayak dibagi-bagi per wilayah ternyata kagak saya sendiri sebekasi kan gede jadi saya seminggu nih kerja saya tuh ngater-ngaterin ban ngelilingin bekasi lah bener nih kantor saya di jalan Rebogor dari jalan Rebogor ntar saya melipir nih ke Cibubur se Cilengsi Jonggol Cibarusa Cikarang Cibitung Tambun ketemu lagi rumah saya muterin bener saya muterin muterin bekasi capek sih itu iya kaget seberapa gajinya mentangan doang berkelang pada hitam pada hitam maksudnya pada hitam minima hitam minima putih iya kalau kurir kurir kalau kurir lumayan lagi gajinya dibanding sales saya iya karena hitungannya per paket iya jadi per paket tuh taruh lah misalnya lima ribu yaudah satu paket kita kirim lima ribu kali berapa paket sehari misalnya 200 paket kan lumayan tapi gak enak bukan gak enak ya namanya kerja mah gak ada yang enak ya awal-awal saya jadi kurir saya pernah anuh kejebak banjir di komplek oh ya ampun iya jadi kan nganter nih pagi ya kan set ke daerah komplek nih saya kan anak baru ya baru nganter ke komplek itu gak lama hujan nih udah mau maghrib hujan boderas banget hujan saya neduh di rumah orang set kata saya paket udah tinggal beberapa biji kan wah ini kalau saya paksain lewat depan ini yang ada paket basa nih emang udah nih reda banjir kan eh anuh hujan saya keluar komplek set banjir sepinggang waduh ini udah bukan paket yang dibikin sayangnya saya pikirin terus ini gue basa kalau saya lewat ya kan akhirnya saya telepon bosnya bos ini saya kejebak banjir dimana komplek ini lagian lu di jam situ bukan yang pulang terus bagaimana akhirnya paket saya tip-tipin ke warung besok pagi saya anterin lagi kalau sehari paling banyak anternya berapa 150 udah paling dikit 150 udah paling dikit iya paket waduh oh tapi kalau paket kan ini kan perwilayah jadi kayak masuk ke pos-pos doang kan iya kadang kalau komplek itu misalnya kita nitip di pos bisa bukan yang kayak perumah gitu capek banget nah itu ada ada kan kan kagak semua komplek rumah ada orang susah juga orang misal paket di gang-gang maksudnya ada kadang nih gang misalnya segini kita kan motor udah pake kronjo yang tas-tas yang di belakang motor kronjo apa sih? tas-tas yang kurir yang di belakang motor yang keselanganan gini gede iya karena kita masuk gang gak muat nih itu motor kundi kita taruh di depan gang kan ngeri paket ilang gila macem kan nah itu rintangan kayak begitu jadi kurir iya om makanya nih kita nih ya yang pada mesen paket kalau bisa kita ini dah kalau emang kita gak ada di rumah titipin duit ke tetangga itu udah paling bener yang sampe kurir keribeda nungguin dia lah saya pernah nungguin orang-orang kan kalau paket kalau misalnya gak kekirim kita kan gak punya duit itu jadinya kita nungguin sampe malem kadang kita kemana dulu nih kita pulang dulu kita janji sampe malem dia pulang kerja baru dia bayar begitu oh COD iya yang COD ini pernah gak paketnya diambil kalau diambil saya belum pernah kalau jatuh saya pernah jatuh pernah iya bukan paketnya doang jatuh saya gue jatuh ah masalah kok gak ada gara-gara nih saya kan dulu paket kan naik motor motornya tuh motor gigi gitu bukan yang metik itu motor ban depannya udah botak udah usai paket ya udah gak ada gerigi-geriginya karena udah abis jadi sales kemarin kan kalau ini bukasih kan ban lama-lama abis ya paket lah naik-naik buat inian ngurir jadi kan kanan-kiri tas gitu terus atas tas kita tiba-in karung lagi isinya paket di depan paket lagi udah ribet banget dah baunya udah ribet banget ribet mau masuk gang nih ke kanan dari turunan kita kan nge-rem kita kan nge-rem ya nge-rem belakang kita rem kagak kebangetan pakem yang depan si anu si tekan abis si geco kemana-mana udah dia ketiba apa aja udah saya udah ngenak dah bener dah udah ngenak-enak kalau pertama-tama udah kebangetan puyeng kadang ada rumahnya disini RTRW-nya udah bener orang ya udah pindah kadang kadang kan ada yang gitu dia gak ngomong dia gak ngomong tapi alamatnya masih yang lama udah bener saya pernah aki-aki menenek nih ini aki-aki nih ada cerita joroknya ada yang kagak nih ini yang kagaknya aja yang saya ceritain tapi dulu ngeselin ini aki-aki nih jadi kan awalnya nih ya saya ngiat nih wah ini si aki-aki saya bilang paketnya kan wah apa nih paketnya paketnya kecil banget kecil wah permen musik aki-aki mesen permen pake paket harganya berapa 100 perak emang ini aki-aki ngeselin bener sumpah saya parah nih kan gak mau itu kan tanggung jawab kita ya canterin saya udah kesel banget di dalam otom sepan gue mesen yaki-yaki nih pake mesen permen pake segala online kik nih pesen apaan permen orang mau dia pake sama saya pemesennya ngomong apa sih gue mau mesen disitu ngasih duit berapa 100 ribu harga 100 perak kik orang mau yang bener apa gope udah masih mending dah 100 ribu buat apaan saya bilang gitu ya lo udah suruh lo tukarin kata dia gitu ya kik ini kalo di warung kudu beli saya bilang gitu ini kita mau saya beliin ah lu payah banget lu anak muda doang lu kata dia begitu dia di jalan ke warung dia nih gak lama balik lagi nah ini gue dapet ke dia itu dapet lah iya emang kudu beli dulu lah saya mau beli duit aki kagak enak sebelum gitu ini gue beli permen atu biji lo ngapain pake beli emang gue disitu aja belinya sebelum gitu ya gak lama udah nih kasih duit cepet nih permennya saya mau pulang dong ntar lagi paket ntar paket dipanggil sama niak kaki tong sini lu ngapain lu ngapain lu gue udah capek benet ngapain lu dong gue udah capek benet sini dulu bentaran kata dia gitu lu kan masih muda kata dia gitu ya lu mau dapet pahala gak kata dia pahala apaan ini lu mau gak yuk sini buruan apaan tolong kunyahin apa kata dia permennya permennya minta kunyahin sama saya lu jadi kayak anakan burung tilang itu yang normal kan ada yang jorok kalau boleh saya ceritain nih dia juga itu pelakunya ceritain gak sih penasaran kan kan dia punya bini nenek-nenek juga nih bininya iya kan saya liat wah ini mah sebelum yang saya nganter permen ini si yaki-yaki ini bininya yang mesen pakaian dalem pakaian dalemnya mesen hanterin kik nenek mana kaget tau mana kata dia kik paket nih udah bayar belum COD dia bilang gitu kata dia gara-gara ginian nih gue kemarin berantem sama dia emang apa katanya COD paketnya gak sesuai orang mah kalau gak sesuai balikin ke saya terus saya retur bisa ntar duitnya dipulangin berusin dulu dibuka sama dia nih bener kan isinya saya liat pakaian dalem warna merah bener kik iya udah kan dibayar nih sama dia saya mau pulang dia manggil lagi kik lu ngapa lah ini gue beli BH kaget dapet isinya kata ini aki-aki kata ini aki-aki saya bilang gitu ya lah katanya saya kalau mau isinya jangan mesen sama saya no di emang meselin bener-bener saya udah lama gak ketemu dia juga emang tuh aki-aki tau masih ada tau kak gak tuh aki-aki tapi katanya bang inyong ganti-ganti kerjaan kayak gitu gara-gara pucin oh ini dulu kan saya kan pacaran pengen nikahin dia dong jadi kita harus punya penghasilan yang lebih lagi kan sebenernya tuh niatuh pengen nikahin dia gitu awalnya tuh nyari kerja ini sales kurir nyata biar kita punya penghasilan lebih kita nikahin dia eh pas kita ngumpulin dia nikah sama orang sama tuh aki-aki yang pakir itu isinya 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 disona isinya disona trauma ya awal-awal iya saya trauma bener dah trauma gitu maksudnya lihat paket untuk kesitu iya itu juga bikin trauma terus ditinggalin perempuan juga trauma gitu kan makanya sebenernya pas saya viral di tiktok itu bikin trauma saya ilang karena kita punya kesibukan baru terus seneng gitu bikin video fvp terus banyak komenan gitu kan terus banyak yang nonton gitu seneng jadi ilang tuh trauma saya sama dia tuh berarti untuk cowok-cowok yang abis diputusin atau abis diselingkuhin atau apa bikin tiktok banyak warah-warah iya bener mau bikin tiktok ya bikin apa gitu waktu bikin tiktoknya masih kerja sebagai tiktok enggak tiktok pas udah gak kerja jadi kurir pas udah putus juga yang penting perempuan oke jadi kita baru mau main tiktok karena dulu pikiran saya tiktok tuh tempatnya buat joget-joget tuang zaman itu pas saya lihat ini banyak orang bikin konten saya bikin lah di tiktok ngomong ngapain ya kan perempuan kagak duit kagak terus bilang gitu kan bikin aja udah tiktok bikin disitu akhirnya viral disitu berarti sekarang full time tuh konten creator sama pelawat iya tapi kontennya lagi jarang saya kenapa udah kehabisan cerita ini saya iya udah mulai habis cerita ramadhan begini jarang orang yang berantem nih laki bini jadi gak ada banyak hatinya nih kita nih tapi dari semua pekerjaan kan udah banyak banget kan cobain pekerjaan mana yang kayak paling seru atau yang paling nyebelin atau paling susah gitu paling seru tuh paket sebenernya bermacam-macam orang kita temuin disitu tapi om kan lulusan SMK tapi gak ke kuliah enggak gak kuliah kenapa emang gak ada biayanya terus emang saya gak mau kenapa karena saat itu pikiran saya nih belum jauh banget mikirnya jadi pikiran saya nih lulus sekolah saya harus nyari duit satu buat nembus ijasa terus kedua pengen kayak gantian ngasih duit ke orang tua gitu kalau pikiran saya saat itu kalau saya kuliah yang ada orang tua saya keluar duit lagi nih kalau kuliah sambil kerja ah kayaknya nanti malah berantakan di kuliahnya itu jaman dulu tuh saya masih mikirnya tapi sekarang nyesel gak jadi kayak gak kuliah gitu nyesel kadang nyesel iya namanya dulunya mau kuliah apa kalaupun saya dulu kuliah saya pengennya masih berhubungan sama seni oke pelajaran-pelajaran seni saya mau tapi kalau kayak manajemen aduh pak alasnya udah puyang banget sebenernya lu lagi kepikiran lu lagi suka karena mungkin karena lagi suka masakan sekarang ada kuliah le cordon blue aku gak tau jadi dia kayak kuliah gitu tapi kita kerjanya masak doang kayak tata boga iya kayak gitu iya 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 jadi tapi tiap hari kerjanya masak nah buka warung aja kalian iya 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 tapi kalau menurut om banginnya karirnya udah bagus belum? belum kenapa? satu belum punya program yang tetap yang anggat oke di tv gitu ya di youtube juga belum tetap gitu terus masih sering banyak sulitan belum belum nemuin titik dimana kayak kita main tuh orang udah ketawa banget gitu kadang kan ada nih pelawak keluar aja gak ngapa-ngapain dia udah bikin orang ketawa iya iya nah kalau saya udah nyampe titik itu itu baru menurut saya karir saya udah udah lumayan oke namanya mau bikin program di tv ya saya sih gak pengen bikin saya mau main aja dah main aja iya walaupun kalaupun nih kalau saya ditanya cita-cita pengen apa saya pengen banget mainin film betawi oke misalnya ada orang bikin film betawi saya pengen banget tuh meranin jadi orang betawinya tapi kalaupun gak ada kita punya duit kita bikin film betawi oke itu cita-citanya nah nah da Aska tadi kan kita udah banyak cerita saya banyak cerita dari pengalaman saya kerja pengalaman badar tersebut kecil sampe cita-cita apa aja udah saya ceritain kira-kira apa nih yang bisa Aska Aman ada ambil dari saya aku mau taruh putasan di kodok gak jangan tapi aku suka determinasinya untuk kayak masih kerja semua itu terus sekarang mau lakukan hal yang lain bikin atau kerja di TV untuk sebagai kayak gitu aku suka itu perjalanannya ya perjalanannya ya kalau aku aku suka kayak kan udah nyobain berapa udah bekerja keras banget walaupun ya sebenernya kan ya dalam basis cinta tapi kan dari semuanya itu kan sebenernya life lesson gitu kan kayak pasti gak udah kita mati-matian pasti ada aja kadang tuh gak dapet apa yang kita mau gitu kan terus kayak aku ngeliat akhirnya kalau misalnya seorang komedian kan orang-orang kayak cuman happy-happy doang bikin orang ketawa doang sedangkan di balik itu wah susah banget untuk bikin orang ketawa bener berapa detik tuh susah susah banget butuh harus sampe gak tidur gak bikin ini bikin itu betul-betul terus aku juga suka yang terakhir walaupun kan Bang Inyong kan sekarang udah di posisi kayak gini kan sekarang kayak orang-orang udah tau lah kayak gitu tapi masih belum merasa cukup gitu never feel enough ya kita sebagai manusia emang harus belajar terus-terusan iya bener ya kalau yang namanya manusia emang gak pernah ngerasa cukup pengen kurang emang manusia emang gitu terima kasih terima kasih juga terima kasih